guys perbedaan ikan size-nya sama tapi tinggi fit-nya itu beda banget size-nya sama nih guys sama ikanku yang hasil PU kemaren lihat fit-nya oh my god gila cok gila cakep banget ternyata si siapa namanya si baby ini cakep banget loh dulu jelek banget loh nah kurang lebih dulu kayak gini guys ini size-nya sama sekarang tapi memang hasilnya beda ikan yang sudah di treatment tuh beda banget guys nah oke guys welcome back to my channel B channel channel kita caranya kita semua oke di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas masalah auranti grade A atau grade B karena barusan ada yang baru kita baru aja habis sortir satu auranti guys gitu jadi kita habis keliling dari dua seller tapi ya yang terakhir akhirnya kita dapat meskipun sebenarnya enggak terlalu serg di hati tapi kemungkinan ikan ini bisa di kita progress dan kelebihan dari ikan yang aku ambil tuh apa tapi di topik di awal kita bakal ngebahas masalah auranti grade A atau grade B lebih worth it mana 150 ribu grade B atau 250 ribu grade A meskipun untuk harga ini enggak bisa jadi patokan karena setiap daerah itu beda-beda ada yang lebih murah atau ada yang lebih mahal juga guys gitu tapi di sini kita bakal ngebahas masalah grade A dan grade B kekurangan dan kelebihannya setelah itu kita juga bakal ngebahas mungkin sekarang lebih detail lagi untuk cara memilih auranti ya grade A ya mungkin ya grade A dengan kondisi yang sekarang ya maksudnya kenapa aku bilang kondisi yang sekarang karena ya jujur aja guys untuk auranti auranti yang datang di kloter sekarang ini aku kurang suka lebih bagus di kloter yang awal aku ambil itu bener-bener cakep ikannya salah satu contohnya yang paling jelek ini guys yang paling jelek aja ya ini guys yang paling jelek itu hasilnya kayak gini ini yang paling jelek ini yang paling jelek guys oh ini kita keep ini enggak tahu udah sebulan atau belum belum aku enggak tahu tapi yang pasti kita nggak akan berfokus ke ikan ini meskipun kita akan kasih tahu juga hasil sortiran kita gimana yang sebenarnya enggak sering di hati tapi tetap kita ambil nah tapi yang terpenting sekarang antara grade A atau grade B guys karena ini menurutku penting banget karena jangan sampai kalian salah beli gitu karena sangat rugi guys gitu kalau gitu kita mungkin akan mungkin aku aklimasi dulu tapi seapa ya deh sekalian aku menunggu aklimasi aku bakalan apa jelasin masalah grade A dan grade B sekarang kita jelasin dulu let's go nah oke guys jadi mulai dari kita ngebahas masalah grade A atau grade B nah ini yang aku tunjukin di depan ini salah satu seller mungkin kalau kalian yang di daerah Bali karena jujur aja seller ini bilang katanya dia untuk masuk di daerah Bali aja itu udah kewalahan gitu jadi buat kalian daerah Bali kalian bisa cek nomernya di deskripsi untuk yang mau kirim-kirim kalian nggak tahu coba bisa way aja ke orangnya siapa tahu orangnya bisa ngirim ke kalian juga guys yang di luar Bali nah jadi ini yang aku tunjukin nih salah satu ikan-ikan grade A nah ini grade A nya guys jadi ini ikan baru datang tadi pagi kalau nggak salah orangnya bilang tadi pagi datang dan malamnya kita langsung cek meskipun kita sebenarnya terlambat karena sudah banyak banget orang yang datang nah ini salah satu yang bisa kalian yang sortir barangnya cukup rapi ini juga ada tapi sebenarnya untuk bar rapi atau enggak itu tergantung sih nah ini yang aku ambil sini aku ambil ini satu-satunya yang menurutku cukup serg di hati nah kita masalah sortir itu belakangan aja ke pertama kita bakal ngebahas masalah grade A atau grade B sebenarnya grade A dan grade B ini dibagi menjadi dua karena yang pertama untuk grade A itu ikan tanpa jamur yang kedua untuk ikan grade B itu yang jamuran gas nah ini contohnya ini salah satu yang di atas yang lagi diubak-ubak barusan sama orangnya ini salah satu contoh grade B guys gitu nah untuk grade B sendiri itu sebenarnya ikan-ikan yang jamuran nah untuk ikan-ikan yang jamuran itu sendiri menurutku pribadi warit atau enggak untuk teman-teman yang sudah lama keep auranti atau sudah expert di auranti kalian bisa ambil auranti tapi tetap menurutku pribadi untuk aku sendiri yang sudah ya aku enggak bilang aku sudah main auranti cukup lama atau mainkan cukup lama enggak tapi untuk aku sendiri yang notabene main ikan sudah agak lama untuk auranti grade B itu menurutku mungkin perbandingannya itu 50-50 ya 50-50 jadi maksudnya 50-50 itu ya kemungkinan apa ya untuk berani gak sih ngambil grade B itu meruku pribadi agak sulit di jawab ya guys ya karena grade B itu sudah pasti jamuran karena nih kayak di video ini ini mungkin nah itu kalian lihat di bagian insang itu di bagian dalamnya di bagian mulut itu sudah keluar jamur kapas itu jadinya tuh moon root guys ini juga ada stress berat itu matanya kalau nggak salah jadi rata-rata hancur ini ada ekornya ini juga rata-rata di bagian insang di bagian ekor atau badan itu tumbuh-tumbuh jamur Nah untuk cara penyembuhannya memang banyak banget caranya salah satunya dengan cara angkat jamur kapasnya pakai pinset ikannya diangkat diangkat pakai pinset itu bisa setelah itu kalian bisa tetesin obat merah atau digosok bawang putih atau kalian bisa juga dikasih super tetra itu obat merah dan super tetra kalian bisa dapetin di apotek karena itu obatnya manusia itu bisa digunakan untuk menyembuhkan ikan-ikan grade B tapi kemungkinan hidup dan sembuh oke kita bakal ngebahas masalah kemungkinan hidup kemungkinan hidupnya itu 50% dan kemungkinan dia bisa normal contohnya kalau mungkin ada sakit di bagian mulut yang sampai putus tulang mulutnya itu di bagian rahang biasanya putus sih tulang rahangnya itu biasanya putus terus kalau di bagian sirip itu biasanya siripnya hancur banget nah kemungkinan normal 100% nya itu sampai dia benar-benar sempurna itu hanya 30 35% mungkin itu kalau sembuh dan kemungkinan sembuhnya itu hanya 50% nah jadi untuk grade B sendiri itu harganya 150 ribu dan untuk grade A sendiri yang tanpa jamur itu harganya 250 ribu rata-rata sih gitu tapi untuk harga sekali lagi itu tidak bisa menjadikan patokan ya biasanya karena setiap daerah itu pasti beda-beda jadi menurutku sendiri bahkan sampai selernya sendiri tuh bilang ke aku sendiri dia kalau ada bocil datang ke tempatnya dia buat beli ikan dia nggak pernah kasih bocil itu untuk beli auranti grade B karena pasti mati katanya dia kalau yang megang itu orang-orang yang baru keep auranti tapi nggak juga sih menurutku ya tapi lebih ke bocil kalau bocil itu biasanya lebih susah untuk apa ya untuk nanganin ikan sih biasanya kayak gitu ya jadi untuk si seller sendiri nggak berani ngejual ikan grade B ke bocil guys gitu dari sana aja kita sudah bisa apa ya ibaratnya mensimpulkan bahwasannya ya lebih baik ngambil grade A beda 100 ribu tapi pasti hidup kemungkinan hidupnya itu 99% kalau grade A karena sudah dijamin tanpa jamur tapi kalau grade B itu hanya 50% guys jadi dari penjelasan barusan kalian sudah bisa apa ya mungkin sudah bisa kita menyimpulkan bahwasannya hati-hati kalau grade B lebih baik ambil grade A lebih mahal 100 ribu tapi kemungkinan hidupnya besar banget nah setelah itu kita bakalan mungkin ke pemilihan ikan cara milih ikannya gimana sih Bang oke kita lanjut nah oke guys jadi ini dia ikannya nah ekornya sebenarnya putus dan ini kemungkinan female sih seharusnya ya tapi kita nggak bisa lihat jantan betinanya disini karena posisi ikan masih pucat banget belum ada warna terus dari bodi juga sebenarnya agak bantet aku nggak suka banget cuman ini yang paling yang apa yang paling yang mendingan dibandingkan yang lainnya yang menurutku pribadi nah ini kalian bisa lihat ini bar nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi ini 8 per 8 kanan kiri guys minimal kalau kalian nggak bisa dapat yang rapi banget minimal dia itu simet atau kalau nggak dapat yang simet kalian dapat yang rapi nah menurutku pribadi ini mungkin cukup rapi ya untuk pilihan kali ini karena emang bener-bener sulit banget guys dibandingkan yang lainnya jadi yang lainnya itu aduh nggak jelas nggak jelas kalau pun ada yang rapi di sebelah tapi sebelahnya hancur jadi pertama kalau kita beli yang memang ombyokan baru datang kayak gini di harga 250 ribu ya minimal bar nya rapi yaitu di bagian atasnya yang di bagian atasnya itu nggak apa-apa itu yang penting rapi garisnya kalau masalah di bagian bawah itu biasanya akan pecah dan muta biasanya mutasi akan ngeblok kalau yang bawah tapi yang atas minimal kalian harus cari yang rapi kayak gitu guys gitu jadi simpel banget yang penting nggak ada jamur kalian cari yang grade A setelah itu untuk bar kayak tadi di atas sementara untuk itu aja tapi kalau kalian dapat ikan yang sudah settle itu biasanya kelihatan jantan betinanya guys gitu tapi kurang lebih simpel banget karena pemilihannya itu di bar untuk masalah jantan betina karena menurut aku pribadi sulit banget dibedain untuk ikan-ikan yang masih ya wala-wala PO gini tuh biasa lah pucat-pucat warnanya susah guys soalnya kita ngeliatnya itu dari dorsal corak di dorsal sebenarnya cuman kita nggak ada contoh untuk masalah jantan betinanya tapi kurang lebih untuk pemilihan bar yang rapi itu kayak gitu guys kalau gitu kita bakalan lanjut langsung ke ikan kita yang dirumah gimana kabarnya dia oke guys jadi kita ini dia ikannya kita bakalan aklimasi nah untuk aklimasi kita nggak ada karantina ya guys ya mau ikan gimana pun mau jamuran mau gimana pun kita nggak ada karantina paling untuk jamur kita penanganannya itu ya airnya nggak kita pendekin kita kasih ke tapang itu untuk ngejaga aja biar apa namanya biar apa untuk antibiotik aja untuk antibiotik alami itu kita kasih ke tapang tapi karena ikannya ini grid A ini nggak ada jamur karena kalau ada jamur kita pasti komplain tapi ini grid A nah ini ini air rendapan sudah lama ini bekasnya cana argus kita nah ini ikannya cuman sebelum kita masukin aku mau gosok dulu kaca depannya karena ini agak kotor dikit sebentar ya nah oke guys jadi ini habisnya aku gosok kaca depannya cuman masih ada butiran-butiran debu nah butiran debu guys ini dia grid A yang kita beli ini salah satu dari yang tadi aku kasih tau itu ini grid A guys ini sebenernya aku nggak serak sama badannya dia karena terlalu bantet dan posisi dorsalnya ini kemungkinan sih female cuman kita nggak tahu karena untuk female atau male nya ini agak kurang jelas sih untuk ikan yang ini tapi is oke ini kita aklimasi dulu kurang lebih selama 5 menit setelah itu kita campur air dalam tank sama air dalam plastik 5 menit lagi setelah itu baru ikannya kita rilis guys kalau gitu nanti kita bakal lihat penampakannya gimana yoi nah oke guys jadi untuk penampakan ikannya ini dia kalian lihat dia masih kuncup-kuncupan nah itu barnya ya sebenernya nggak rapi-rapi banget cuman ya namanya apa ya terlambat sortir cuman nggak apa-apa sih ini katanya juga ikannya bakalan datang lagi selain ini guys nih kalian lihat bentukan ikannya nah itu barnya kanan kiri yang penting simet sih yang penting simet untuk rapinya nggak terlalu rapi kalau menurutku pribadi ya cuman nggak masalah ini kita udah dapat satu ini kalau dilihat dari spek bar simet cukup rapi aja untuk masalah sexing female atau male belum kelihatan tapi dari segi warna udah mulai kelihatan birunya udah mulai kelihatan ini udah mulai kelihatan karena udah kita pasirin ya cuman ini aneh ikannya ini kayak apa ya kayak geleng-geleng terus kayak ada sesuatu hal guys aku takut dia ini tumbuh jamur cuman semoga nggak nah itu di bagian mulut ada luka dikit bukan luka sih kayak dia dia bisa lompat-lompat tadi wajar ikan masih ada tasi lompat-lompat itu wajar banget nah ini jadi penampakannya bener-bener kuncup tidak flaring dan kalian bisa apa ya bisa lihat nanti oke di update selanjutnya semoga cepet naik mentalnya dengan cara yang akan kita lakukan guys nah perbandingan ya ikan ini sama ikan yang sudah kita keep ini kalian perhatiin dulu baik-baik nah ini penampilan ikannya kan dari segi dorsal dari segi bar ini ikan yang belum diprogress kayak gini guys nah sekarang kita lihat ikan yang sudah diprogress kalian lihat guys wah gondrong banget jadi ini hasil progresan kita tapi kalau yang sudah ngikutin udah tahu ya bocilnya waktu dia masih kecil gimana ini kita keep kurang lebih sudah hampir sebulan ya hampir sebulan ini kita habis kasih makan juga nah itu kalian lihat untuk treatmentnya yang mau tanya atau yang belum tahu itu bisa cek di youtube kita karena sudah tayang mungkin 5 atau 4 video di belakang nah ini dia jadi dia ini mentalnya juga udah bagus banget bahkan kalaupun dibersihin gosok kaca atau gimana dia itu aman banget guys cuman untuk mangap karena jarang banget kita buat mangap jadi agak sulit kayaknya cuman gak tahu kita coba dulu apakah dia mau wah dia gak mau guys dia lebih suka flaring kayak gini guys nah ini dia hei bangun kau ini namanya kita kasih nama baby guys wah gondrong guys bar nya simet 99 kanan kiri nah ini dia ini salah satu barang kita yang emang gak laku waktu ini dan ya sudah akhirnya kita keep terus kita treatment seperti bagaimana kita treatment pendahulunya si gokong dan berhasil finnya udah mulai tinggi banget nah itu kalian lihat warnanya juga udah mulai up sekarang size nya udah hampir hampir 13 hampir 13-14 malah gas ini cepet banget pertumbuhannya dari size 7-8-9 cm ganti kurang lebih satu bulan perawatan hasilnya kayak gini ini kita pakai filter sekarang pakai filter pasirnya masih pasir moza belum kita ganti pasir palang merah karena kita juga masih sibuk banget ini aja bahkan si apa asiatika kita yang unik ini belum kita apa-apain ini dia ini kotor kacanya guys ini juga belum kita sifon masih kotor kurang lebih untuk ikan yang baru kita lu mana dia waduh ini udah guys ngambang dia di atas guys tapi wajar namanya ikan baru dateng jadi buat temen-temen ditunggu update nya kalau ada yang nanya masalah bang mental cara naikin mental gimana itu sudah update di youtube kita kalau gitu semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini see you in the next video bye bye bye